Ya lalu bagaimana kondisi di Semeru dan juga Merapi? Sudah ada rekan-rekan kami yang akan memberikan informasi terbarunya. Pagi hari ini ada Wawan dan juga Danita. Kita ke Danita terlebih dahulu untuk memperbaru informasi kondisi Merapi di sana saat ini. Danita silahkan. Bayu Rati juga pemirsa, selamat pagi. Aktivitas Gunung Merapi pada pagi hari ini memang masih menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Kami mendapatkan data dari petugas BPPTK Geogyakarta yang memantau dari tengah malam tadi atau 00 hingga 06 pagi ini masih terjadi guguran lava sebanyak 14 kali. Dan guguran lava ini mengarah ke arah Baradaya atau Kali Bebeng sejauh maksimum 1,5 km. Dan ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik masih terjadi hingga saat ini meskipun belum ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Dan berdasarkan pemantauan juga untuk kegempaan, guguran terutama juga masih teramati atau masih terjadi di Gunung Merapi. Dan untuk imbauan dari masyarakat untuk mengantisipasi adanya bahaya dari Gunung Merapi adalah awan panas dan juga guguran lava hingga saat ini. Sementara itu pemirsa untuk radius yang direkomendasikan jika terjadi latusan eksplosif atau latusan dalam jangka atau skala yang besar ini masih dalam radius dalam 3 km. Sehingga memang masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Dan saat ini sendiri pemirsa untuk Gunung Merapi juga masih menunjukkan aktivitas kegembaan meskipun dari pantauan sebelumnya ada aktivitas kegembaan seperti fase banyak atau hibrid. Namun pada tengah malam tadi hingga pagi hari ini hanya terjadi aktivitas kegembaan guguran saja. Meski demikian pemirsa, BPP TKG Yogyakarta masih mengimbau kepada masyarakat terutama yang melakukan aktivitas di puncak Gunung Merapi agar selalu berhati-hati. Pada musim penghujan ini juga pemirsa lahar juga diantisipasi untuk terjadinya sehingga menjauhi untuk aktivitas terutama dampak dari lahar jika terjadi pada musim penghujan ini. Untuk sementara saya kembalikan ke Anda Bayu dan juga Rati.